Terungkap sudah kenapa alasan Kunto bekerja dengan keluarga Wardana. Ternyata karena dia tahu Michael diputus kontraknya secara sepihak oleh Jeffrey Wardana dan membuat hidup Michael jadi hancur dan kacau balau. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Jumat 14 Oktober 2023. Nah, sebenarnya kematian Kunto ini memang menjadi misteri bagi semua orang nih guys. Tapi setelah kita cerna dari episode demi episode, kemungkinan besar alur ceritanya ini seperti ini nih prediksinya ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau dirunut dari awal, Michael dan Jeffrey ini tiga tahun yang lalu berseteru dan salah faham ya karena Michael tidak menjadi pebisnis yang profesional. Dimana Michael sudah mengecewakan Jeffrey sebagai investor. Karena waktu itu Michael yang bertanggung jawab memasok daging fresh untuk Pearl Season Hotel yang dikelola oleh Jeffrey nyatanya dia tidak memberikan daging yang berkualitas bagus nih. Nah, jadi hal ini membuat Jeffrey yang mempunyai hak merasa ya kalau dia punya hak untuk memutuskan kontrak secara sepihak kepada Michael karena apa yang sudah dilakukan oleh Michael dengan memberikan pasokan daging yang tidak fresh dan yang parahnya lagi hampir saja membuat nyawa pelanggan dari Pearl Season Hotel melayang ya tentu membuat Jeffrey jadi sangat amat kecewa dengan kinerja Michael dan pada akhirnya ya mau nggak mau Jeffrey harus dengan berat hati memutus kontrak dengan Michael ini. Nah, jadi sebenarnya awal muasal dari perseteruan Michael dan Jeffrey ini ya karena Michael merasa dia tidak diberikan kesempatan lagi oleh Jeffrey untuk mengubah bisnis dia ini menjadi yang lebih baik. Ya, tapi karena Jeffrey nggak mau dong ya mengambil resiko jika terjadi apa-apa lagi nih dengan Pearl Season Hotel ke depannya. Jadi ya keputusan Jeffrey itu adalah keputusan yang sangat amat bijak dan sangat baik nih untuk Jeffrey dan ke depannya bagi Pearl Season Hotel. Namun sayangnya karena Michael ini sangat amat ceroboh dia langsung saja meminjam uang yang banyak ke bank namun ternyata dia tidak profesional menjalankan bisnisnya ya jadi kesalahan dia juga yang membuat dia harus terlilit hutang yang begitu banyak. Dan sebenarnya harusnya Michael ini berterima kasih dong ya kepada Novia karena Novia sudah membantu Michael seikhlasnya Novia nih benar-benar ikhlas dan benar-benar sepenuh hati nih kalau dibikir-pikir Novia membantu Michael ini. Namun nyatanya kebaikan Novia malah dibalas dengan kejahatan. Nah sepertinya langsung kita masuk ke kronologi kematian Kunto ya guys. Mungkin saja Kunto ini tahu nih kalau ternyata anaknya ini, anak yang sangat amat dia cintai ini mengalami hal yang sangat sulit di kehidupannya. Karena dari dulu itu Kunto selalu saja ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya walaupun dia tidak dekat dengan Michael tapi dia ingin melihat Michael ini bahagia. Namun ternyata Michael ini tidak bahagia ya karena Jeffrey ini guys. Nah jadi dia mungkin saja mau bekerja di keluarga Wardana ini ya karena dia mempunyai dendam kepada Jeffrey karena sudah membuat anaknya jadi hancur kacau balau seperti waktu itu. Jadi ya masuk akal juga kan kalau selama 2 tahun ternyata Kunto ini bekerja dengan Jeffrey Wardana namun nyatanya di saat dia ingin mencelakai Jeffrey ataupun mencelakai Ronnie mungkin ternyata dia diketahui kejahatannya oleh Pak Arjuna. Nah jadi ini bisa jadi nih guys alur ceritanya akan seperti itu. Jadi Arjuna Wardana ini karena sakit hati anaknya mau dicelakai kalau Arjuna Wardana itu kan gak mau banget ya keluarganya disakiti oleh orang-orang. Jadi pastinya dia berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan keluarganya juga. Jadi ya mungkin karena kematian dari Kunto ini ada penyebabnya ya mungkin karena Arjuna Wardana bisa jadi. Makanya ada foto Novia pun ya mungkin karena Kunto ini sudah mencari tahu lebih detail nih tentang Jeffrey ini. Karena Jeffrey kan yang berhubungan dengan Michael waktu itu yang membuat Michael ini jadi hancur kacau balau itu ya dia pikirnya tuh gara-gara Jeffrey padahal sebenarnya Kunto itu gak tahu nih penyebab Jeffrey memutuskan kontrak itu ya karena kelalaian anaknya sendiri. ya jadi bisa disimpulkan kalau ada foto Novia itu ya mungkin saja. Karena memang Kunto menyelidiki Jeffrey dia tahu kalau Jeffrey ini sangat amat mencintai Novia dia tahu kalau Jeffrey ini ingin selalu dekat dengan Novia jadi ya dia menyimpan foto Novia ini mungkin untuk bisa menjadi sasaran empuk juga seperti halnya Michael yang mengkambing hitamkan Novia agar keluarga Wardana ini hancur. Jadi mungkin itu juga nih yang dipikirkan oleh Kunto ini agar bisa menghancurkan keluarga Wardana. Namun ternyata Kunto gagal dan akhirnya meninggal dunia dan sekarang malah dilanjut oleh Bagas dan Michael. Nah mungkin alur ceritanya akan seperti itu nih guys. Memang cukup pelik nih ternyata alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih ini kalau memang prediksinya seperti itu yang benar. Tapi nanti kita lihat deh apakah nanti Bagas ini tahu kronologi yang sebenarnya atau enggak. Karena kalau banyak sekali salah paham ya pastinya Bagas akan terus-terusan membantu Michael untuk menghancurkan keluarga Wardana. Dan bisa jadi juga nanti keluarga Wardana ini benar-benar akan habis hartanya dikeruk oleh Bagas dan Michael. Karena memang mereka sangat ingin keluarga Wardana ini hancur-hancur-hancurnya dan Mimin yakin kalau kesalahpahaman masih berlanjut ya pasti aja nih keluarga Wardana dan Bagas serta Michael ini akan selalu saja berseteru. Dan sekarang yang harus diluruskan yaitu Arjuna-nya dulu nih. Arjuna harus tahu kalau memang Michael itu bukan orang yang baik. Jadi kalau Arjuna tahu Michael bukanlah orang yang baik dan Bagas ada hubungannya dengan Michael kan cuma Arjuna doang nih guys yang tahu kalau Michael ini ada hubungannya dengan Bagas. Jadi ya sekarang harusnya yang diluruskan itu adalah kesalahpahaman dari Arjuna-nya dulu nih. Karena kalau Arjuna tetap salah paham ya Arjuna Wardana memikirkan gimana caranya untuk bertahan sendiri. Sedangkan Jeffrey berusaha untuk agar keluarganya ini tetap aman dari kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh Bagas dan Michael. Sekarang itu Jeffrey kan nggak tahu banget nih kalau Michael ini backingannya adalah Bagas. Jadi ya kalau nanti terjadi apa-apa kepada Novia atau kepada anggota keluarganya yang lain ya pasti Jeffrey hanya berpikir Michael aja nih yang melakukan itu semua. Tapi sayangnya semua itu ternyata adalah rencana jahat dari Bagas. Jadi tolong deh ya Arjuna Wardana kalau bisa secepatnya bisa sadar dulu nih. Karena walau bagaimanapun inti dari segalanya itu ya Arjuna Wardana. Karena mungkin Arjuna Wardana adalah orang yang memang sangat amat menurut Mimin harus bertanggung jawab atas semuanya ini. Dan ternyata emang kesalahan Arjuna Wardana ini emang sangat amat luar biasa banyak ya guys. Emang sulit juga nih kalau dipikir-pikir memaafkan kesalahan Arjuna Wardana yang mungkin orang-orang yang memaafkan Arjuna Wardana ini hanyalah orang-orang yang mempunyai hati yang sangat amat luas, yang sangat amat baik. Dan seperti Novia deh ya walaupun sudah dijahatin berkali-kali tapi akhirnya ya Novia tetap memaafkan Arjuna Wardana bahkan dia tetap menyayangi Arjuna Wardana. Kita lihat aja deh kedepannya akan seperti apa nih. Menurut kalian apakah alur ceritanya seperti itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Udah gak sabar nonton kelanjutan Sinetron Taktir Cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.